Halo semuanya apa kabar saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada ya Nah ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya biar ada sejajar jangan ini baru ya ini akhir Oktober 2024 tapi ini karena ini di mobil yang punya saya ini enggak tahu ini kameranya dashcamnya itu disitu tertera 2017 padahal itu padul ya bener saya mau sumpah ini Oktober akhir 2024 tak kewer-kewer nah beginilah suasana itu yang sebelah kirinya tadi tuh yang the mall ya Nah ini setelah pulang dari makam atau kuburan tadi ya Nah saya bagi dua karena menipara ranjong gitu itu tadi sini saya hanya ingin memperlihatkan betapa lumayannya disini lalu lintas tertib jadi kebayangkan seandainya di Bandung seperti ini juga bisa coba dilihat ya tuh ini kalau lampu merah yang nyebrangnya nyebrang bener seberapa apa itu namanya untuk penyebrangan teh digunakan dan tidak ada yang selonong nyelonong aja gitu ya maju ewe coba kan kalau di kita begini pasti lebih tertib padahal kan di kita juga bisa ya sebenarnya karena Indonesia itu kan beken dengan negara yang sangat sopan santun dan tertib kalau itu kalau menurut saya ya tuh lihat mobilnya yang di sebelah kanan maju terus yang mau nyebrang juga diem karena disitu juga ada tanda untuk nyebrang yang merah tuh mereka pada diem yang di kanan tadi nah sekarang giliran saya maju gragas ken nah disini hanya masih tetap ya seperti yang sudah saya ceritakan tadi itu 50 km per jam saja jadi disini itu bener-bener loh jadi tidak ada yang namanya apa bisa sih sebenarnya lebih lebih kenceng cuma hati-hati aja nanti dapat plits kamera gratis jauhjul ujul 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 surat PKI ma saya sering bahwa tapi enak sekarang makan sudah insap ya daripada dipakai untuk itu kan bubazir ya duit mendingan dipakai untuk bikin apa atau beli apa gitulah cek paribasana gitunya atau di sodakohken gitulah cek istilah namanya nah disini seperti yang tadi juga yang masih tertib peral jalannya kan sempit ya ini jalan tidak berubah dari tahun 98-an Agustus berarti udah sudah 26 tahun lebih ya mungkin sebelumnya juga begitu nanti belok kiri kalau ke kanan itu lanjut ke Leicet Dam ya rumah-rumah yang ini juga pas saya datang ke sini tuh yang sebelah kanan begitu-begitu aja tidak ada perubahan kanan kirinya juga begitu aja jadi tidak ada begitu apa itu pembangunannya mencolok dari sini masih 50 km per jam ya Sokrat kalian bayangin tempat parkirnya juga di jalan situ enggak macetkan pada ini dua arahnya jalan kecil begini udah emang begini enggak pernah enggak pernah macet lah nah setelah ini gaskin ke 60 ini nanti ini perbatasan sini nih di sini akhir dari kota Leicet Dam lihat kan tadi yang strip itu nah disini mulai 60 jadi bisa digaskin itu yang tengah itu ya yang putih-putih itu dilarang ke situ kecuali mau belok ke kiri yang disitu yang belok ke sini gini jadi tertib lah tuh yang sebelah kanan baru saya lihat ada pembangunan juga masih baru ya dulu kalau tidak saya salah memang bener ketang ada toko bunga yang gede banget disitu di sebelah kanan bener kan saya bilang sama kalian itu belana itu kan kecil seperti yang kita tahu di peta dimanapun seluruh dunia pun tahu kecil banget tapi masih menyediakan ruang-ruang terbuka begitu ya sengaja aja dan penduduknya padahal kan makin penuh juga disini kadang ada hutan kota di A di B di C oke nah ini yang mau belok nanti tuh kalau sepertinya mau lihat kastel bisa belok ke kan eh kiri ke kiri ini dari sini dari mana ya nah dari sini nih nih nah disini kan jalannya dibagi dua gitu berarti untuk belok ke kiri kalau mau namanya itu kastel daubenford tapi saya emang lurus aja weh terus biasa kan hobi gila lempengan bener tuh di sini masih 60 km per jam nah ini yang kotak-kotak itu yang sebelah kanan itu tem untuk menunggu bus tapi saya belum pernah disini naik naik bus saya seringnya sih naik itu aja kereta api kalau mau ke Leiden mau ke Denha juga naik kereta api karena deket rumah ya kecuali kalau sepertinya mau belanja saya pasti atau mau kemana gitu kadang-kadang pakai mobil aja gitu nah sekarang kita memasuki kota atau memasuki wilayah for soten ya Nah di sini mulailah kita 50 km per jam bukan ada sepeda-sepeda itu ada tuh di ujung di jalan yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri itu ada kan sepeda tuh yang tuh tuh si emak-emak bener kan nah lurus aja dikit nggak dikit ketang masih lumayan lah ini daun-daun sudah carencang ya udah pada mulai merenang sekarang udah pada mulai apa itu udah mulai habis nanti datang lagi mulai April mulai lagi bukan ruangan terbukanya masih banyak yang sebelah kanan juga nah saya bisa juga sih sebenarnya kalau wilayah saya bisa belok ke kiri tapi saya ada keperluan saya mau ke supermarket baik balanja biasa lah kalau saya tidak belanja untuk kumah merenang makan ya di sini itu di daerah for soten itu ya seperti apa namanya kota kampung tapi memang enak itu nyaman dibandingkan di tetangga-tetangganya gitu ya Hai kalau dibilang kampung dah bukan atau kasut pakota harga pengawas serbumi naoge wadidaw tapi tergantung ketang tergantung kita ya kalau di sini enak deket kemana-mana sih juga tergantung lokasi rumahnya dimana lurus aja nah di sini yang sebelah kanan itu juga nanti kali sekali-kali nanti saya buka situ ah di situ juga ada semacam apa ya Cluster school atau apa zaman dulu gitu tuh kalau ada yang untuk bus untuk bus jadi tidak akan ada pabelit nanti sini mau saya lurus ya dan di sekitaran sini ada Indonesia restoran yang sangat terkenal dan baru buka padahal tiga tahun namanya Pak Camat nah ini ini sebelah kiri itu ada kan mobil yang kuning nah itu jajaran situ Pak Camat beliau itu orang namanya Mas Budi ya dia itu orang Surabaya du itu yang beken sekali makanannya itu ada tempe mendoannya saya biasanya kalau kesitu ya beli tempe mendoan saja satu porsi terdua porsi bawa balik kek iman dengan goreng dimah membawanya mendingan beli wek gancang gitu bawa aja ke rumah nanti sudah beres enak banget katalah pokona malah beken terus eh apa itunya ikan panggang atau iga bakar panggang itu itunya juga sausnya itu itu satunya enak banget nah sekarang saya mau parkir di sini karena parkir sini gratis dua jam ya saya supermarket itu ada di bawah situ jadi setelah parkir dua jam membayar jadi lamun kurang tidur aja jam gratis jadi lamun reng coblak gitu ya mendingan parkirnya cari yang gratis gitu yang enggak enggak berbatas gitu ya Nah ini penampakan tempat parkirnya carencang lah sekiemah itu pada detain gitunya biasa saya mana yang ngelega tuh nanti kalau ke supermarketnya lurus ke situ Nus nanti naik lip atau naik tangga biasanya saya kalau belum ada belanjaan saya biasanya naik tangga biasakan olahraga tidak ya tuh eh mundur mual atau tenang enggak katanya mau jadi mundur ya sudah saya gaskan saja biasa saya masuk ke kurilingan gitu sekalian kan masih lihat kalian ya bagaimana tempat parkir salah satu tempat parkir yang berada di basement gini di supermarket jadi luhur nate tate supermarket jeng apartemen tadi geningan dulu mah nggak ada ini ini baru asli bah dulu mah nggak ada tahun 98 ini baru direnovasi ada tempat parkir di situ nah parkir sini aja sudah yang sempit ajalah bodoh tuh sini ajalah sudah bles asuk pernah dari tadi aku kurilingan kukur yang anggar emang nyokot namanya sempit bener tuh nah belanya sudah beres dan sekarang saya saatnya pulang ke rumah nah naik ke sini nih pulang ke rumah sini keluar maksudnya tertib tuh tertib nanti itunya muka sendiri karena disini kan ada sensor ya saya kurang dari dua jam tuh nah sekian nah terima kasih ya yang sudah nonton saya harap kalian suka dui dui selamat menikmati selamat menikmati